diadakan Allah manusia dari tiada kepada ada kemudian diciptakan Allah lagi iman di hatinya nah dengan iman itu terhindar dia daripada kesesatan jangan lupa tonton subscribe like and share ni'matani ma'kharaja mawujudun anhuma wala buddha likulli muqawwani minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad an'am alaika awalan bil ijad wa thanian bitawalil imdad yang artinya dua ni'mat yang tidak lepas manusia daripada keduanya itu dan tidak boleh tidak bagi tiap-tiap manusia daripada dua ni'mat itu yang pertama ni'matul ijad ni'mat diciptakan Allah dan yang kedua ni'mat ditolong dibantu oleh Allah Allah pertama-tama memberikan ni'mat kepada engkau dengan diciptakan dengan diadakan dan kemudian Allah berikan ni'mat kepada engkau dengan berturut-turut bantuannya beriring-iringan bantuannya nah para muhibbin rahimakumullah itulah terjamah daripada hikmah yang ke-95 ini zakar al-imam pihadil hikmah ni'mataini lazimataini lil insan imam ahmad ibn atwa'illah asakan dari beliau menyebutkan pada hikmah yang ke-95 ini dua macam ni'mat yang tidak terlepas yang selalu melazimi bagi manusia itu khususnya dan makhluk-makhluk lain pada umumnya yang pertama ni'matul ijad ni'mat diadakan yang kedua wa ni'mat al-imdad ni'mat selalu ditolong selalu dibantu jadi manusia kita tidak bisa lepas sedetik pun daripada dua ni'mat itu ni'mat diciptakan dan ni'mat mendapat bantuan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala contohnya ni'mat imdad itu seperti detak jantung kita nah itu kan selalu bergerak tanpa ada sedikit pun usaha dari kita tanpa ada sedikit pun ikhtiar dari kita detaknya jantung ini aktifnya ginjal kita aktifnya usus kita aktifnya hati limba kita nah itu seratus persin adalah imdad bantuan dari Allah sehingga kita bisa sampai sekarang hidup di alam dunia ini dan itu karena terlepas daripada Allah pa'amma ni'matul ijad ada pun ni'mat ijad itu contohnya ka ijadillahil insana wa khalkihi lahu minal adam ilal wujud maka ada pun bermula ni'mat ijad seperti mengadakan mengadakan akan manusia dan menciptakannya Allah bagi manusia dari tiada kepada ada walau la dhalik lam yazal ma'luma jikalau tidak ada ni'mat ijad ini maka manusia itu senantiasa tidak ada jadi diciptakan Allah itu manusia ini adalah satu ni'mat dari Allah apa ni'mat penciptaan itu nah dengan diciptakan Allah manusia ini lalu dia ada kemungkinan untuk mengenal Allah ada kemungkinan untuk masuk surganya Allah ada kemungkinan untuk melihat Allah di dalam surga nah itu ni'matnya ijad ni'mat diciptakan andai kata kita tidak dicipta oleh Allah kita tidak ada kesempatan untuk marifat tidak ada kesempatan ibadat tidak ada kesempatan surga dan memandang Allah jadi penciptaan itu merupakan ni'mat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita dan contoh ni'mat ijad lagi seperti mengadakan Allah bagi manusia itu iman di dalam hatinya nah diadakan Tuhan pulang manusia ini kita-kita ini iman di dalam hati walaulah zalik lam yazal fid dalal maka jika tidak ada demikian maka senantiasa si manusia tadi dalam kesesatan dalam kesesatan diadakan Allah manusia dari tiada kepada ada kemudian diciptakan Allah lagi iman di hatinya nah dengan iman itu terhindar dia daripada kesesatan jangan lupa tonton subscribe like and share selamat salam 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 alaih Terima kasih.